Halo, bertemu lagi dengan Bu Herlawati. Kali ini saya akan membahas mengenai PKP Index. Jadi bagaimana jurnal-jurnal kita dan tata-tata kita masuk ke PKP Index. Sebelumnya, Anda harus melakukan register dulu. Jadi klik register. Nah, nanti untuk user information diisi dengan lengkap. Sesudah itu, nanti ada konfirmasi ke email kita. Kemudian, nanti ada PKP Index Register Registration. Kemudian, langkah selanjutnya, kita akan mengisi bentuknya. Jadi nanti ada add publication seperti ini. Registration, kemudian add publication, nanti menambahkan lagi. Oke, sebelumnya ini locket dulu. Saya akan masuk. Untuk yang Bina Insani. Bina Insani sudah memasukkan dua jurnalnya yang terdiri dari tujuh jurnal. Kemudian, saya akan menambahkan yang ketiga, yaitu jurnal informatics. Klik add publication. Selanjutnya, kita akan menambahkan. Karena indeks PKP ini dari tadi, ketika memasuki mananya-mananya, sedikit menjadi lambat. Nah, nanti akan masuk. Nah, nanti akan masuk index sheet by PKP Index. Nah, disini kami sudah mempunyai index sheet by Google, disintak, komodianality, base, dan IPI. Setelah central yang dipakainya menggunakan non-delay. Nah, untuk index sheet yang lain, nanti akan saya bahas di kesempatan yang lain. Sebentar, masih belum terbuka. Nah, disini juga nanti kita bisa edit jika ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau diubah. Terima kasih telah menonton! Nah, baru muncul seperti ini. Kemudian, kita isi OAI Base URL dari jurnal yang akan kita masukkan. Jadi, caranya, ini dari jurnal yang umum, kemudian diklik misalnya yang informatik ini. Nah, kemudian tambahkan slash OAI. ini adalah yang kita copy dan paste di space ini. Kemudian, kita juga boleh klik page RC metadata-nya. Ini harus diisi dengan kap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, sekarang sudah dimasukkan OAI-nya. Kemudian, admin email diisi. Kemudian, judul dari jurnalnya, nama jurnalnya. Kemudian, deskripsi-nya. Bisa kita ambil dari sini. Sesuai. Kemudian, full URL-nya yang tadi. klik kanal atau langsung dibuka. Kemudian, OJS. Nah, SSL-nya. selesai. Oke, sila kita dilih paginya. Ini. klik kanal. Kemudian, klik kanal-klik kanal. Kemudian, diisi first year order publish content available online. jadi pertama kali babisnya secara online 2016 kemudian subjeknya kemudian standar copywriting menggunakan kreatif kalau sudah kita save sudah masuk yang informati ke daftar dari PKP indeks yang ada di e-mail dan kita menunggu status dari PKP indeksnya jadi menunggu persetujuan dari mereka Oke sampai jumpa nanti dilanjutkan mengenai indeks yang lain Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih